Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman, saya akan lanjut lagi bermain game Kamen Rider Vice teman-teman Dan untuk tembanya pada hari ini, Abang Yuda akan bermain menggunakan karakter Orpenok lagi tentunya ya Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran, langsung saja kita lanjut ke dalam gamenya Tapi seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sehat, menekan tombol subscribe Untuk silahkan subscribe sekarang juga karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, kocak, dan menghibur lainnya teman-teman Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru So, ucapkan terima kasih banyak Arigatou guzai, masuk makan bakso pagi dan siang bolong dengan perasan jeruk, kecap asin, minyak bawang, dan juga bola-bola bakso Supaya tambah sedap lagi dan nikmat tentunya Oke langsung saja kita lanjut ke dalam game Kamen Rider Vice-nya tentunya ya Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam game Kamen Rider Vice-nya Kita klik start seperti biasa, langsung press buton Seperti biasa juga, langsung masuk Hari ini Abang Yuda akan gunakan karakter Orpenok lagi teman-teman Kemarin kita sudah gunakan lobster Orpenok, nih si mbak yang satu ini Jadi hari ini Abang Yuda tuh berencana pakai Itazaki aja teman-teman Yang bawah ini ya, karakter Dragon Orpenok Kenapa? Karena Abang Yuda pikir kalau kita pakai Dragon Orpenok Kita bakal bisa lebih dekat mengandok karakter baru tentunya Oke langsung saja kita pilih Dragon Orpenok teman-teman Wow, awal-awal pakai Dragon Orpenok kita dihadapkan dengan Babang Kaido Yaitu adalah Snake Orpenok teman-teman Saatnya kita lawan dia ya Oke, Babang Kaido Nago ya, saatnya kita kalahkan Abang Yuda akan bertarung teman-teman Nah, kita ketuk-ketuk dulu nih teman-teman Mantapnya Dragon Orpenok nih teman-teman Dia tuh bisa mukul-mukul lebih cepat ya Mukul-mukul lebih cepat daripada karakter lawan nih Mantap Dragon Orpenok Review senjatanya dulu teman-teman Nih senjatanya nih Waduh luar biasa Cakar naga Cakar naga nih men Mantap nih Dekat sini kau Ku cakar pakai cakar naga nih Sliding dikit Sliding dikit Mantap Mental-mental Bang Kaido teman-teman Bang Kaidonya mental-mental Mantap teman-teman Luar biasa ini serangan dari Waduh Dragon Orpenok Abang Yuda Kena sliding teman-teman Cunggu-cunggu Abang Yuda Ketok-ketok Abang Yuda Aduh kena ketok lagi Waduh Abang Yuda terlalu memberikan kesempatan Bagi Abang Kaido ya Kali ini tidak akan kita kasih kesempatan lagi teman-teman Biarkan dia Lolos dikit Selamat tinggal Langsung ulti Langsung kita hajar ulti teman-teman Nih makan nih Dia hentak-hentak dikit Segitiga sebanyak-banyaknya teman-teman Kita akan sudutkan lawan Langsung mati kau Luar biasa teman-teman Ditusuk ya Itu pakai durinya yang nyonyor di tangannya teman-teman Langsung ditusukkan ke lawan Dan lawannya tuh ada kayak meteor-meteor Gimana gitu Atmosfer Luar biasa teman-teman Oke guys Saatnya Abang Yuda akan akhirin Babang Kaido ini ya Babang Kaido yang kita kalahkan teman-teman Dan kita lihat lagi Seperti apa lawan kita di round 2 kan Siapa yang akan jadi lawan kita gitu Langsung pakai peta Terus ditusuk Terbangkan Abang Yuda Angkat dia ke udara Angkat dia ke udara Langsung ditusuk Boom Boom Darahnya masih banyak teman-teman ya Darah Babang Kaido masih banyak Dia masih kuat banget ini Masih kuat banget teman-teman Saatnya Abang Yuda akan pukulin dia Kita pakai X kali ini ya Pakai X-men Oh X-nya begini nih X-nya mukulnya lucu banget teman-teman Kayak bocil ya Oke lawan kita di round 2 teman-teman Kita tungguin Oke guys ternyata lawan Abang Yuda di round 2 Itu Babang Kiba Yuji main atau Horse or Penok Abang Yuda akan coba X-nya dulu nih ya Coba X dulu teman-teman Kita tekan X sebanyak-banyaknya X-X-X terus ya X-X-X-X Bisa kombinasi X sama peta teman-teman Kalau begitu pakai bulat saja teman-teman Karena lebih laju ya Nah Jangan lupa Abang Yuda Pakai senjata Biar lebih cepat Lebih enteng gitu kan Makan ini Ayo sini Maju sini Abang Yuda tungguin Ayo maju 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 Berani main sledding sledding Sleddingan aja loh Ayo sini sini bangun lagi Ayo bangun 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 Mau sledding lagi Ayo Abang Yuda laden Abang Yuda laden Ayo 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 sini Wah lah teman-teman Dia ngaktifkan yang beginian ini ya Ngaktifkan yang beginian men Pakai X lagi tuh Abang Yuda sudutkan dulu teman-teman Jangan sampai kita terkena ya Jangan sampai terkena men Tuh Lolos Abang Yuda Tidak mungkin Abang Yuda terkena teman-teman Dan dia dampak-dampak seperti itu Langsung kita pakai ulti nih teman-teman Ulti sekali lagi Abang Yuda Hop Makan ini babang kibayuji Tunggu-tunggu-tung Abis ini teman-teman Abang Yuda berencana membiarkan babang kibayuji Membuat Abang Yuda tinggal darah setengah Dan kita akan lihat Seperti apa kemampuan Dragon or Penok Kalau darah tinggal setengah teman-teman Nah kita review bersama-sama ya Oke guys Disini darah Abang Yuda Udah tinggal setengah nih Ini kesempatan kita Langsung kita lihat teman-teman Seperti apa kemampuan Dragon or Penok Yang sesungguhnya Waduh Dia pakai lengan ya teman-teman Saking lengannya kuat Itu seperti babang Kaido gitu Tuh Pakai lengan teman-teman Untuk mengalahkan lawannya ya Lengan memang keras men Oke kita akan pakai bulat-bulat lagi nih teman-teman Bulat-bulat lagi Abang Yuda Aduh Abang Yuda kena sepak Hampir kita kena pedang tuh teman-teman Hampir Abang Yuda kena pedang Kena kau Ayo maju sini Salto sini Nih makan lagi nih Makan nih nih Ayo salto lagi Waduh teman-teman Dia langsung pakai ulti teman-teman ya Dia tidak boleh kita biarkan tuh teman-teman Ulti yang seperti ini Tidak boleh mengenai kita Langsung kita elakkan tuh teman-teman Langsung habis ini Abang Yuda pakai ulti sekali lagi nih ya Ulti double tuh teman-teman Langsung mengalahkan si horse or penok Oke Abang Yuda ngelak Abang Yuda ngelak Tidak mungkin kena segitiga langsung Segitiga langsung Abang Yuda Rasakan ini Tangan sakti Waduh Ini nih Tangan naga nih teman-teman X Abang Yuda Hampir lupa Hampir lupa men Kita harus pakai X men ya Untuk mengalahkan lawan harus pakai X nih Langsung Meluncur Hebat ya teman-teman ya Kakinya seperti ada roket-roket gitu Jadi mendorong dia ke depan gitu ya Langsung ditikam Boom Modar langsung lawannya teman-teman Lihat siapa lawan kita di ronde ketiga Dengan Dragon or Penok Siapakah dia? Langsung kita lihat Oke teman-teman Ternyata Centipede or Penok adalah lawan kita di ronde berikutnya Ini tentunya ya Langsung kita kalahkan dia teman-teman Centipede or Penok men Ini lawan terlemah ini Di abad ini men Langsung kita tonjok-tonjokin aja nih Makan itu Tendangan sedikit Abang Yuda Ayo maju sini Maju sini Ayo ayo Sini sini Seingat Abang Yuda dia bisa menembak ya Seingat Abang Yuda dia bisa menembak teman-teman Akan itu Ayo maju sini Maju lagi Lebih dekat Lebih dekat Tendangan lagi Ayo sini Maju lagi Maju sini ya Abang Yuda urus Abang Yuda urus Habis ini kita ambil senjata nih teman-teman ya Kita panggil senjata kita Lengan kita jadi gede men Tuh kan Tuh saatnya Abang Yuda pake senjata Senjata Abang Yuda paling mutakhir Mutakhir seabad ini Maafkan itu Ayo maju sini Bangun Bangun Sini bangun 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 Ayo sini C'mon Maju lagi dekat Abang Yuda sini Ulti Abang Yuda Langsung diakhirin aja itu Santipede or Penoknya Harus berakhir sekarang juga Saatnya Abang Yuda langsung pake ulti Diangkat ke atas Langsung ditusuk Pasti modar nih teman-teman ya Boom Boom Tuh kan modar kan Keren lah Jurusan Dragon or Penok ini Oke guys Disini Abang Yuda sudah aktifkan senjata Langsung kita bulat-bulat lagi nih ya Bulat sebanyak-banyaknya Abang Yuda Dekatin dia Abang Yuda Hup Sleding Cakar dikit Abang Yuda Wah Dia main ulti teman-teman ya Main ulti Dia berani sekali nih Oh pake X Abang Yuda Pake X Hindarin Abang Yuda Jangan biarkan dia menyudutkan kita ya Abang Yuda dapat tambahan mana ini Siap-siap langsung ulti nih ya Tidak mungkin kena Sentipede Kamu itu lipannya lipan Di bawah air Bukan di bawah air Abang Yuda Di dalam tanah Oke Cakar dia Cakar 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 Abang Yuda gak berencana pake ulti Kita bunuh aja pake cakaran teman-teman Makan tuh Waduh Cakaran sakti Langsung modar dia teman-teman Oke Lawan Abang Yuda Ronde berikutnya Kita lihat teman-teman Oke teman-teman Ternyata di stage 4 Kita mendapati lawan Kusaka Masato Ini dia Abang Kusaka Atau Kaiksa teman-teman ya Kaiksu Oke Langsung kita keprok-keprok teman-teman Ayo bangun sini Bangun sini Ayo Abang Yuda hajar kau Bener-bener Ya Abang Yuda maju Haa Kasih tendang Kasih tendang Pukul-pukul Tonjok-tonjok Ayo salto sini Salto sini Gak berani dekat ya teman-teman Dia gak mungkin berani dekat Ayo Sini maju Abang Yuda piting Langsung dibating Boom Oke Abang Yuda sledingin dulu nih teman-teman Makan ini Makan ini Makan ini Makan ini Oke langsung ulti ya Abang Yuda Akhirin dia sekarang juga Lebih cepat Lebih baik men Gak usah kasih kesempatan Oke Langsung bulat aja Abang Yuda ya Jurus bulat Dragon Orpenok Ini mah overpower teman-teman ya Abang Dragon Orpenok ini overpower men Ketimbang Orpenok lainnya Oke Langsung diangkat Ditusuk men Boom Mati langsung dia teman-teman ya Begitu jatuh Tuh kan Oke guys Saatnya Abang Yuda sudah mengaktifkan senjata kita Kita coba X ya X dengan senjata teman-teman Seperti ini Seperti ini Aduh Aduh Abang Yuda kena pukul teman-teman Kena pukul Kena hentak Nah Ayo sini Kita akan akhirin babang Kaiksa tanpa menggunakan ulti teman-teman Kita lihat ya Tapi hindari dulu nih Ulti lawan ini Lawan pakai ulti men Jangan kita kasih kesempatan ya Hindarin Abang Yuda sebisa mungkin Kita tekan apa ini Tekan X Oh pakai X men Pakai X Tidak mungkin kena men Tidak mungkin kena Untung Abang Yuda sudah siap ya Jari jempol ada di tombol X nih Oke Tidak kena men Melenceng Meleset Selama tinggal Salto 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 ke kiri Iya Langsung pakai X lagi nih teman-teman ya Kita ke pro dia pakai X teman-teman Cakar kiri Cakar kanan Ketuk atas Cakar kiri Cakar kanan Ketuk atas Tuh kan Mati dia teman-teman Lawan kita yang terakhir teman-teman Siapa dia Langsung kita lihat bersama ya Oke teman-teman Ternyata lawan Abang Yuda yang terakhir itu Babang Inuita Kumi Atau Kamen Rider Faiz Teman-teman ya Abang Yuda disini akan coba mengalahkan dia Dengan tombol X nih ya Kita pakai X tuh teman-teman Walaupun X itu gak secepat bulat ya X nya gak secepat bulat nih Tuh Tuh kan seperti ini kan Tuh Biarkan dia maju Ketuk lagi Ketuk lagi Ketuk lagi Ketuk lagi Maju sini lagi Ayo Ketuk lagi Ketuk lagi Abang Yuda kena hantam teman-teman Tidak boleh nih Saatnya bulat men Bulat 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 Tuh kan bulatnya lebih cepat teman-teman Bulatnya ini lebih cepat Ini untuk Dragon or Penok gitu Ayo maju sini lagi Ayo sedikit lagi Ini Abang Yuda bakal langsung membinasakan kamu Ha Ha Tuh kan ulti Langsung dihajar ulti teman-teman Makan ini Cakarnaga nih men Ini jurus Cakarnaga Tung-tung Oke Segitiga Abang Yuda Hampir terlupa Hampir terlupa men Segitiga kita hampir lupa Belum Abang Yuda tekan Meluncur Boom Ha Angkat ke atas men Saat kita angkat ke atas ya Nih Langsung ditusuk Boom Boom Ha Ha Mentah langsung Babang Inuitakumi Tuh teman-teman Dia bisa manggil motor nih Sekapan-kapan dia bisa manggil motor Kapanpun dia mau men Saatnya Abang Yuda disini Langsung aja pake bulat Abang Yuda Bulat 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 Ha Mati langsung dia teman-teman Oke guys Lihat sekarang Babang Inuitakuminya Terdesak teman-teman Karena Abang Yuda tonjok terus Ayo Maju lagi sini Abang Yuda tonjok lagi Sini Sini Terus Terus Ayo Ayo Abang Yuda usah pake ulti aja lah Gak usah lama-lama men Tidak usah lama-lama Langsung kita ulti aja ya Kita ulti aja men Ternyata Dragon Orpenok Adalah Orpenok terkuat Di dalam game ini Teman-teman Baru tau Abang Yuda teman-teman Bayangkan Orpenok lain itu Darahnya itu selalu berkurang Setiap Abang Yuda gunakan Sedangkan Babang Dragon Orpenok Itu cepat banget teman-teman ya Tombol bulatnya Pukulannya itu Sangat-sangat mengerikan Nanti kita cobain Krokodil Orpenok juga Teman-teman ya Supaya adil men Masa Dragon udah kita pake Krokodil kagak Kita lihat Apa yang kita unlock Teman-teman Setelah menggunakan Dragon Orpenok Pada hari ini Kita lihat bersama ya Bismillahirrohmanirrohim dong Ayo dong Bapak Murak kami Memberikan gaji Nah Ayo dong Unlock sesuatu dong Alhamdulillah Deruta teman-teman ya Kamen Rider Delta Berhasil kita unlock Benar-benar Sebuah kegembiraan Akhirnya Abang Yuda dapet karakter baru Dapat juga Abang Yuda karakter baru Kita klik start Kita lihat dulu tuh Seperti apa Deruta teman-teman Tuh Ini dia Babang Mihara Teman-teman Berarti tinggal Dua karakter lagi Tuhan yang belum kita dapatkan Yaitu Pertama Kamen Rider Faiz Teman-teman ya Faiz yang keren itu Faiz Blaster Lalu yang terakhir Itu adalah karakter motornya Jadi tinggal dua lagi nih Tinggal dua karakter lagi Nah nanti Pertemuan berikutnya Abang Yuda akan pakai Krokodil Orpenok Atau Mr. J Yang abang tersenyum ini Oke guys Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Gameplay Kamen Rider Faiz Pada hari ini Jangan lupa Kalau kalian senang Dengan video ini Silahkan menekan tombol like Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian Di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian Rasanya Sampai istapkan saya upload video baru Oke teman-teman Sampai jumpa dulu Perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan untuk air kata Wabilai topik waliday Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di next episode Bye-bye